Halo Sobat Neo, apa kabar? Dalam sebuah aplikasi, pasti ada fungsi untuk menampilkan suatu laporan. Oleh karena itu, pada video kali ini di unit 9, kita akan membuat fungsi laporan, di mana fungsi laporan ini nanti akan menampilkan laporan peminjaman dan laporan member baru yang ditampilkan tiap bulan selama tahun tertentu. Kita langsung saja ke contohnya. Ini untuk contohnya, nanti kita akan membuat fungsi laporan. Ketika fungsi laporan itu diklik, nanti akan menampilkan data laporan per bulan. Jadi nanti akan ada data laporan per bulan, kemudian tahunnya tahun 2021. Di sini ada berapa member baru, kemudian ada berapa peminjaman baru. Sebelum kita membuat laporan, kita memerlukan suatu tabel yang berisi referensi bulan. Jadi nanti tabelnya berisi referensi bulan, mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita langsung saja buat tabelnya di SQL York. Nah, nanti di sini teman-teman silakan membuat tabel baru, yaitu dengan nama tabel bulan. Kemudian untuk fieldnya ada tiga, yaitu ada id bulan, bulan, dan inisial. Untuk id bulan, tipe tatanya adalah integer, panjangnya adalah 2, bulan adalah varchar, panjangnya 15, dan inisial adalah char dengan panjang 3. Untuk id bulan, dia adalah primary key dan auto-increment. Nah, tinggal kita save saja. Lalu untuk bulan sendiri, nanti isinya seperti ini. Jadi ada bulan Januari, inisialnya Jan, sampai Desember, inisialnya adalah Des. Sekarang kita langsung saja ke penarapannya. Kita buat query untuk laporannya terlebih dahulu. Karena kita akan menampilkan laporan per bulan, kita select dulu dari tabel bulannya. Select all from tabel bulan. Seperti ini, kita run. Mungkin untuk tabel bulannya kita inisialkan adalah b, dan di sini ada b.bintang. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan menampilkan jumlah member baru per bulan. Oleh karena itu, untuk menampilkan jumlah member baru, kita akan menggunakan yang namanya subquery. Jadi, kita akan membuat query untuk menampilkan member baru terlebih dahulu. Untuk membernya adalah select all from tabel member. Seperti ini ya. Di sini kebetulan adalah created-nya adalah di bulan November. Untuk tabel member, kita inisialkan dengan m, where. Mon, kita akan menampilkan bulan dari m.credit. Bulannya apa? Bulannya adalah November 11, dan year tahun dari credit-nya adalah tahun 2020. Kita jalankan. Datanya seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan jumlah datanya atau jumlah membernya, kita menggunakan yang namanya con. Kita jalankan. Nah, jadi ada dua data ya. Jadi, untuk member baru di bulan November dan tahun 2020 itu sebanyak dua. Sekarang kita copy query-nya, kita masukkan query-nya ke query yang tadi, ke query yang ini ya. Kita masukkan dia sebagai subquery. Oleh karena itu, kita menggunakan kurung buka-kurung tutup. Seperti ini. Kemudian kita namakan subquery-nya adalah jumlah member. Nah, subquery-nya kita masukkan di dalam kurung ini ya. Dan untuk bulannya, kita ganti dengan ID bulan ya. Sebelah sini kita ganti dengan BID bulan. Nanti dia akan mengecek berdasarkan bulannya ada di sini ya. ID bulan. Kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk bulan Januari dia 0, Februari 0, Maret 0. Sedangkan yang ada datanya itu di bulan November. Yaitu ada dua member baru. Kemudian selain jumlah member, kita juga menampilkan jumlah peminjaman. Kita select dulu. Select all from tabel peminjaman. Kita inisialkan dengan P. Kita jalankan. Seperti ini ya. Ada empat data. Kemudian kita tampilkan untuk tanggal pinjamnya itu di bulan November ya. Dan tahunnya, year. Di tahun 2020. Kita run. Ada tiga data. Nah, untuk menampilkan jumlah datanya, kita menggunakan CON. Ada tiga data ya. Jadi, untuk jumlah peminjaman di bulan November dan tahun 2020, ada tiga data. Seperti tadi, kita kopikan query-nya ini ke query yang tadi. Ke query tabel bulan ini ya. Kita jadikan dia sebagai subquery. Jadi, di sini kita tambahkan koma. Subquery ya. Kemudian, nama subquery-nya adalah jumlah peminjaman. Kemudian, untuk query-nya kita kopikan di dalam kurung ini tadi. Sama seperti tadi. Untuk bulannya, yang sebelah sini kita ganti dengan ID bulan. Kita execute. Nah, seperti ini ya. Jadi, ada datanya itu di bulan November ada tiga. Kemudian, di bulan Desember ada satu. Untuk query laporannya seperti ini. Sudah kita buat. Kemudian, kita akan menerapkannya di dalam codingan kita. Kita buat dulu, pertama adalah modelnya. Kita buat modelnya new file, yaitu mlaporan.php. Jangan lupa kita awali dengan sintaks.php. Kemudian, kita buat kelas. Untuk construct-nya kita abaikan, kita hapus. Untuk class name-nya, kita samakan dengan nama filenya, yaitu mlaporan. Dan another class-nya, extend.ci model. Lalu, disini kita terapkan query-nya. Kita buat fungsi untuk menerapkan query. Public function, list, laporan. Disini kita akan membutuhkan parameter tahun. Kita return. List db, query. Nah, query-nya kita copy-kan di dalam query sini ya. Ini kita copy. Dan kita masukkan di query ini. Shift altf. Kemudian, kita kasih result. Untuk menampilkan hasilnya. Nah, di query, disini tahunnya kita langsung tembak ya. Tapi, untuk penerapan di CI-nya, kita tidak akan menembak tahunnya. Tapi, kita membutuhkan parameter. Maka, dari itu, di fungsi list laporan ada parameter tahun. Nah, ini untuk tahunnya kita ganti dengan parameternya ya. Seperti ini. Jika sudah, kita ke controller. Kita buat controller baru. New file. Nama controllernya adalah laporan.php. Sama seperti tadi, kita awali dengan sintaks php. Kemudian, kita buat kelas. Untuk nama kelasnya adalah kelas laporan. Sama keadaan nama filenya. Kemudian, untuk another class-nya, extend ke mjcontroller. Untuk construct-nya. Di dalam construct ada fungsi cek login. Ini digunakan apakah user itu sudah login atau belum. Kemudian, kita membutuhkan private variable ya. Namanya user login. Ini digunakan untuk menyimpan session. Dan ini dipanggil di construct. Itu this user login. Sama dengan get user data. Baik, seperti ini. Kemudian, modelnya kita panggil juga. Modelnya Namanya adalah mlaporan. Oke, untuk construct-nya sudah. Kemudian, kita ke fungsi index-nya. Kita buat fungsi index seperti ini. Yang pertama, ada variable tahun. Gimana tahunnya ini? Kita default tahun saat ini. Maka dari itu, kita menggunakan date dalam gurung y ya. Ini adalah tahun saat ini. Berarti, tahun 2021. Kita membutuhkan objek data untuk parsing ke view. Yang pertama yang kita parsing ke view adalah session-nya, yaitu user login. Kita peroleh dari variable private. User login. Yang kedua adalah list laporan. List laporannya itu diperoleh dari modelnya. Yaitu e-model. Kemudian, kita akses adalah list laporan. Nah, list laporannya ini adalah ada parameter tahunnya. Seperti ini. Kemudian, kita tampilkan di view. List template load. Seperti ini ya. Kita akan menampilkan di Vindex di dalam folder laporan. Kita belum punya Vindex di folder laporan ya. Oleh karena itu, kita buat dulu view-nya. Kita buat folder namanya laporan. Di dalam folder laporan, kita new file dengan nama Vindex.php Jika kita lihat di sini, ini untuk indeks-nya berisi list laporan berupa tabel ya. Mungkin untuk tabel-nya kita kopikan dari tabel yang pernah kita buat. Mungkin dari tabel kategori ya. Index kategori kita kopikan dari atas sampai bawah sini ya. Kita copy kemudian kita pastikan di sini. Lalu kita ganti di sini adalah data laporan. laporan. Kemudian ini ada list. Kemudian di sini adalah laporan per bulan. Untuk pattern-nya kita hapus saja. Sedangkan untuk perulangannya kita hapus saja terlebih dahulu. Lalu yang pertama ada nomor. Kemudian yang kedua ada bulan. yang ketiga adalah member baru. Dan yang keempat ada peminjaman. Buid-nya kita hapus saja. Baik, seperti ini. Sekarang kita ke aplikasi yang kemarin kita buat yaitu localhost aplikasi purpose. Kita ke fungsi laporan. Di sini belum ada aksi ya. Kita tambahkan aksinya. Kita ke sidebar. Template. Sidebar. Kita cari laporan. Di sini kita tambahkan href. Yaitu base url. yaitu kita mengakses controller laporan. Kemudian fungsinya adalah index. Ingat karena index jadi tidak perlu ditampilkan. Jadi cukup laporan saja. Kita refresh. Sekarang kita akses laporan. Oke. Di sini ada error yaitu modelnya belum dipanggil ya. Kita kembali ke controller. M laporan. Oh ini modelnya bukan M model tapi harusnya M laporan. Karena M model tidak ada. Kita refresh lagi. Oke. Seperti ini ya untuk data laporannya. Sekarang kita tampilkan datanya. Kita ke index. Kita ke body. Yang kita butuhkan adalah perulangan for each. seperti ini ya. Untuk variabelnya adalah list laporan. Jadi sesuai dengan yang kita parsing di index yaitu adalah list laporan. Terlalu untuk key-nya adalah value. S-nya adalah value. Kita butuhkan tr untuk membuat baris. Kemudian di dalam tr itu kita ada td. Yang pertama adalah nomor plus plus untuk membuat nomor. Maka dari itu sebelum for each ini kita inisialkan nomor yang pertama kali adalah 1. Lalu td yang kedua adalah bulan. Td yang ketiga adalah jml member. Dan td yang keempat adalah jml peminjaman. Jadi harus disesuaikan dengan output query-nya ya. Output query-nya ada bulan, jumlah member, sama jumlah peminjaman. Seperti ini. coba kita refresh. Seperti ini ya. Semua datanya 0 karena default tahunnya adalah tahun 2021. Dan tahun 2021 itu belum ada data sama sekali. Nah sekarang kita akan membuat filter-nya di atas ini. Berarti kita ke index-nya. Nah, di atas tabel ya. Di atas tabel ini kita membutuhkan div. di dalam div-nya itu menggunakan kelas yaitu form group row kemudian ada label tahun. Label-nya menggunakan kelas call sm1 menggunakan kolom small kolomnya satu kolom ya. Kemudian kolom form label. Kemudian untuk input-annya untuk tahun-nya kita membutuhkan div di dalam div-nya itu ada kelas yaitu kelas call sm2 Nah, untuk input-annya itu kita menggunakan tag input. Tag input-nya tipenya number kemudian id-nya adalah tahun. Kemudian untuk kelas-nya adalah kelas-nya form control dan form control sm Untuk value default-nya adalah tahun saat ini. Seperti di index tadi kita menggunakan date y Kemudian kita beri title yaitu tahun Kita refresh Nah, seperti ini ya. Jadi, jika kursor diarahkan dia ada titlenya tahun Nah, disini tahunnya tipenya number ya number counting Nah, disini datanya belum berubah Oleh karena itu kita memerlukan fungsi javascript yaitu untuk merubah tahunnya jadi ketika tahunnya berubah dia akan ngeload data baru Jadi, dia akan mengakses controller filter Sebelum kita membuat fungsi javascript-nya kita buat dulu fungsi filter-nya Kita kembali ke controller laporan Nah, fungsi filter-nya itu sama seperti index Kita kopikan dari index saja Kita beri nama filter Nah, disini filter-nya berdasarkan apa? Berdasarkan tahun jadi kita tidak memerlukan lagi tahun saat ini jadi ini bisa dihapus saja Oke, untuk filter-nya cukup seperti ini Lalu sekarang kita membuat fungsi javascript-nya Kita memerlukan script Kemudian di script-nya itu kita menggunakan sintaks yang pertama adalah dollar pagar tahun dot change Nah, ini fungsi sintaks ini dimaksudkan jika ada perubahan di tahun dia akan mengakses fungsi Nah, jika tahunnya itu berubah dia akan mengakses suatu fungsi Nah, fungsinya apa? yaitu mengakses fungsi controller tadi Nanti dia akan mengakses fungsi filter ini Kita get dulu tahunnya apakah ada datanya atau tidak tahun dollar tahun dot file Tahunnya sudah kita get kemudian kita akses fungsi filter yang ada di controller laporan Di javascript untuk mengakses controller kita menggunakan windows location href sama dengan base url kemudian laporan filter Nah, filter-nya berdasarkan apa? berdasarkan tahun Sekarang kita refresh Sekarang kita coba ke tahunnya 2020 Nah, disini dia sudah mengakses controller laporan fungsi filter dan tahunnya 2020 Tapi disini masih tidak ada data Ada kemungkinan dia tidak ada data karena disini tahunnya dia kembali ke 2021 Nah, sekarang kita akan set tahunnya itu sesuai dengan tahun 2020 ini Kita menguruhkan fungsi document read Nah, untuk fungsi document read itu adalah fungsi yang berjalan ketika suatu halaman itu di load Jadi, jika suatu halaman itu di load fungsi yang pertama kali jalan adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam document read Nah, untuk di dalam document read sendiri kita get dulu tahunnya Kita get tahun dari segmennya this jury segmen kita ambil segmen 3 untuk tahun segmen 3 berarti dia dari sini berarti 0 1 2 3 berarti 2020 adalah segmen 3 Kemudian kita lakukan pengecekan if tahun tidak sepanjang dengan 0 berarti tahunnya itu tidak kosong jika tahun itu tidak kosong berarti tahun itu ada datanya jika tahun itu ada datanya berarti dia sedang menjalankan fungsi filter berarti jika tahunnya kosong berarti dia tidak menjalankan fungsi filter jika fungsi filter itu dijalankan dia langsung set tahun seperti ini jadi inputan tahunnya atau counter tahunnya itu langsung kita set dengan segmen 3 yaitu tahun kita coba saja kita refresh nah ini tahunnya itu langsung set 2020 sesuai jika 2021 dia akan set 2021 jika 2019 dia akan set 2019 seperti ini kita ke 2020 sekarang kita cek oh datanya masih kosong oh ini tidak kosong ya karena disini cuma sampai bulan ke 10 nah bulan ke 11 dan 12 nya ada datanya ya kita buat dia jadi satu alaman saja berarti kita harus menghapus data table nya ini id data table nya kita hapus saja coba kita refresh ulang nah jadi dia ada satu alaman ya sekarang kita ke tahun 2019 datanya kosong ke 2020 ada datanya 2021 kosong ya jadi untuk laporannya sementara seperti ini saja jadi hanya menampilkan jumlah member baru per bulan dan jumlah peminjaman per bulan baik demikian untuk tutorial laporan pada video kali ini semoga video kali ini bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya 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 selanjutnya